Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Barito Kuala Saudara melaksanakan tes tertulis pendaftaran panwas jam mulai dari Jumat kemarin. Kegiatan berlangsung di dua tempat, yaitu di Aula BKD Barito Kuala, kemudian di Lab Komuter SMK Negeri 1 Marabahan. Tes yang berlangsung dengan sistem CAT ini dijadwalkan selama tiga hari dengan sistem online dan offline bagi setidaknya 240 peserta. Informasi lebih lengkapnya ada Muhammad Tabri Wartawan Banjarmasin POS yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo, selamat siang. Tabri bisa diinformasikan bagaimana suasana tes seleksi panwas jam oleh Bawaslu ini? Silahkan dengan laporannya. Ya, baiklah Nila dan juga tribuners dapat dilaporkan dari Kabupaten Barito Kuala bahwasannya setelah tahapan pendaftaran dibuka dan melalui perpanjangan juga akhirnya Bawaslu Batola melangsungkan tes administrasi. Kemudian dari 250 peserta yang mendaftar, ada 240 orang yang kini mengikuti tes tertulis dengan sistem CAT. Untuk kegiatan ini sendiri berlangsung di dua tempat, yaitu di Aula BKD Barito Kuala dan juga di SMKN 1 Marabahan. Untuk tes ini sendiri berlangsung selama tiga hari dari Jumat kemarin, hari ini Sabtu, dan juga Minggu besok. Di dua hari pertama itu tes dilakukan dengan cara online atau terpusat di dua tempat tadi. Kemudian untuk hari ketiga besok minggu akan dilangsungkan secara offline di Kecamatan Kuripan. Yang mana Kecamatan Kuripan ini sendiri terbilang cukup jauh dari pusat kota, berkisar sekitar 60 hingga 70 km. Alasan ini menjadi salah satu pertimbangan bahwa Subatola untuk melakukan jemput bola untuk tes peserta yang ada di Kecamatan Kuripan dengan mendatangi langsung ke kawasan tersebut. Selain jarak yang jauh, akses transportasi ke sana juga terbilang masih cukup sulit. Memang ada jalur jarak yang bisa ditempuh, namun saat ini kondisi di Barito Kuala sendiri sering diguyur hujan, sehingga ini bisa menimbulkan kesulitan bagi peserta yang ada di sana. Sedangkan akses lainnya melalui air itu akan memakan biaya yang cukup tinggi. Sehingga alternatif jemput bola ini dilakukan oleh bahwa Subatola dengan menggantai langsung. Dari bawah seluruh Provinsi Kalsel. Sedikit diinformasikan juga, kemarin setelah kita ketahui, setelah sesi pertama berlangsung, itu secara keseluruhan tes dengan sistem CAT ini berjalan dengan lancar. Namun sempat ada kendala di awal mengenai jaringan yang kurang maksimal, namun bisa teratasi sebelum tes sungguhnya berlangsung. Karena di awal dilakukan simulasi dulu sebentar. Dari peranggapan para peserta sendiri, untuk tes CAT ini terbilang cukup sulit. Dengan durasi waktu yang 90 menit, sebagian mereka yang memang kompeten dalam bidangnya dan juga meleklingan teknologi mungkin tidak begitu bermasalah. Kemudian untuk sesi tes ini sendiri, dari tiga hari yang berlangsung itu ada beberapa sesi. Baik itu di Aula BKD maupun di SMKN 1 Marabahan. Demikian mungkin yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya saudara, demikian informasi dari Tabri Wartawan Banjarno Sinpos. Dan Tabri juga mengimpun wawancara dengan seorang peserta. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Ketika awal-awal ingin login, itu ada sedikit kendala, sekitar 15 menit. Mungkin kendalanya itu ya, masalah jaringan internet yang kurang maksimal lah. Ada beberapa peserta tadi yang mengalami kendala di awal-awal login. Tapi secara keseluruhan? Secara keseluruhan baik aja. Kesulitan kamu jawab soal? Ya lumayan, ada 100 soal lumayan. Tapi bisa memaksimalkan waktu yang ada lah. Alhamdulillah sempat 100 soal dalam waktu satu setengah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!